привет sobat belajarus indonesia seperti apa rusia seperti apa kota moskow pasnya dua tahun sanksi apakah masih ada mall atau kalau ada mall seperti apa isi mall di rusia kali ini kita akan langsung coba di pusat kota moskow yaitu di dekat kremlin yaitu mall yang bernama gom ada apa di dalamnya dan apa aja yang bisa kita lakukan di dalamnya langsung ikuti terus ya tidak heran banyak tour travel atau agen perjalanan wisata menyarankan banyak turis untuk pergi ke gom bukan hanya karena gom merupakan salah satu mall yang merupakan ikon kota moskow tapi juga karena faktor sejarah dan kedekatan dengan istana presiden di kremlin moskow nah seperti yang tadi saya bilang di awal gom itu singkatan dari kata g eh dari huruf g u dan m g nya itu gasudara punya negara punya universal ini atau universal m itu magazine atau toko jadi sebenarnya toko universal punya negara karena memang pada awalnya pada saat ini dibuat dibangun itu untuk kantor pemerintahan tapi kemudian di alifuksikan jadi toko universal dan dilanjutkan sampai sekarang seperti ini penampakannya ya jangan lama-lama nah toko universal punya negara ini atau gom ini terdiri dari tiga lantai sebenarnya ada empat ada lantai basement yang sebenarnya nggak dibuka untuk umum dan konon kabarnya itu juga sebagai banker karena di Rusia teman-teman tahu lah ini banyak rahasianya nah dan menarik banget di di sini kita nggak hanya bisa berbelanja tapi kita bisa juga makan dan bahkan bisa beli tiket untuk pertunjukan nah seperti apa itu kita langsung lihat dari lantai satu langsung aja ini souvenir ya ini menarik banget ya dari apa hasil kuncik ya atau dari 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 Sikorsky ini nah kalau ada yang belum tahu di gom ini terkenal banget es krim yang masih mempertahankan rasa dari jaman Uni Soviet kenapa rasa itu terkenal kok saya jadi teringat dengan lagu rasa itu yang rasa yang masih ada oke oke by the way anyway jadi dia lebih sedikit atau bahkan mungkin nggak menggunakan kimia ya es krim jaman Uni Soviet ini saya sambil ngantri beli es krimnya dan selain harganya jauh lebih murah daripada di restoran atau di toko-toko atau di mau lain juga es krim ini lebih berasa susunya daripada kimia kita lagi beli es krim guys ternyata di sini ada alatnya bisa pakai kaku kasih mah saya beli yang merasa cornes marocinan tapi warnanya violet ya ini katanya rasa yang paling enak gitu jadi kita akan coba sekarang sorry ya guys kita harus mencobain dan tahu nggak salah satu mitos tapi sebenarnya itu bener tentang orang Rusia itu pada musim dingin mereka tuh seneng makan es krim kenapa karena es krim lebih hangat daripada cuaca dingin di Rusia bener nggak ini temen-temen bisa lihat di sini banyak banget toko-toko brand Rusia kenapa karena emang sejak sanksi udah 2 tahun sanksi banyak brand-brand asing yang menarik diri dari Rusia tapi sebentar lagi kita coba ya kita coba 3 lantai ini kita naikin kita akan lihat periksa brand-brand mana yang masih bertahan mana yang udah pergi dan kita akan sedikit bahas oke ini terdiri dari tiga lain ya begini dan yang paling unik datang ke GUM ini bukan hanya berbelanja tadi saya ceritakan di awal tapi juga bisa untuk beli tiket pertunjukan bisa makan juga karena nanti saya akan tunjukkan di akhir video ada satu tempat yang sangat menarik dan biasanya itu jadi objek wisata orang-orang seluruh Rusia mereka berbondong-bondong rame-rame datang ke situ hanya untuk nyobain makan di tempat saat itu apa itu tempatnya ikutin terus sampai di akhir jadi akan-akan ada di akhir nah kita lanjut lagi ini ada satu toko yang saya favorit banget tapi sayang harganya mahal ya ini kayak apa ya kayak Louis Vuitton versi Rusia nya gitu lah namanya Bosco Bosco itu brand-brand kecil punya Rusia terus ditampung oleh negara akhirnya desainer 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 yang lain ngikut dan barang-barangnya itu berkelas juga Hai cuman kenapa saya bilang saya takut belanja disitu karena harganya mahal nah kita lanjut lagi ke ini jadi disini salah satu tempat menarik lain adalah air mancur nanti kita akan lihat air mancur itu dari lantai atas saja ya nah disini ada pintu rahasia bukan pintu rahasia sih tapi ada pintu yang bisa nembus langsung ke kremlin ke lapangan merah bisa dilihat tapi kemudian pada setelah kovid kalau nggak salah pintu itu ditutup nah kita udah sampai ke lini kedua jadi kalau teman-teman mau ke air mancur di dalam mal itu ada di lini kedua nih seperti ini Hai dan penggunaan air mancur ini itu beragam apa macem-macemnya kadang-kadang dia jadi air mancur kadang-kadang dia ada apa dipakai untuk jualan arbus-arbus semangka atau buah-buahan pada masa musim panas tapi kadang-kadang kalau musim dingin kayak begini dipakai jadi kayak tempat pohon Yolka kalau di Indonesia bilangnya kayak pohon Natal kita masih melihat ada merek-merek asing seperti misalnya Dolce Gabbana jadi Dolce Gabbana nggak keluar ya dari Rusia ya ini ada artichol lihat nih artichol ini Bosco juga ya nah juga tempat yang sangat happening banget dan selalu happening buat orang asing khususnya dari Perancis itu nyobain hot chocolate di cafe Puskin di belakang saya cafe Puskin itu dibikin oleh ide sebagian orang Rusia yang cinta dengan Perancis karena mereka punya sejarah persahabatan yang lama dengan Perancis dan di cafe Puskin ini katanya orang Perancis itu bisa apa bisa duduk santai berjam-jam berlama-lama sambil nyobain coklat panas yang khas dibuat persis kayak di Paris di Perancis nah cafe nya seperti itu nah di lantai satu ini juga ada gastronom nomer ajin atau gastronom nomer satu gastronom itu apa tuh kayak supermarket sih sebenarnya isinya produk teh atau bahan-bahan sembako yang khas dari Rusia atau yang impor sekarang banyak juga barang impor nah biasanya kita di sini kalau musim panas tuh suka beli arbus atau dinya atau buah-buahan dari seluruh Rusia itu dijual di sini jadi kayak buah-buahan dari yuk dari selatan yang susah dijangkau di Moskow itu biasanya dijual di sini nah di sini juga dijual kayak misalnya ikrah makanan-makanan khas Rusia yang sebenarnya mahal tapi di sini dijual lebih murah jauh lebih murah daripada misalnya kayak di mall-mall lain atau di toko gitu ya sekarang kita udah ada di lantai kedua di lantai dua ini biasanya juga dipenuhi dengan toko-toko atau barang-barang brand yang sekarang mayoritas setelah sanksi itu dikuasai oleh brand-brand baru yang sama sekali kita nggak tahu nggak terkenal tapi lebih banyak brand Rusia dan juga brand dari negara-negara sahabat Rusia ya jadi ada grup namanya negara sahabat Rusia gitu ya jadi Drusus Minister Amin nah itu buat saya menarik ya dan buat banyak orang Rusia menarik karena mereka jadi lebih tahu produk lokalnya produk dalam negerinya seperti apa itu nih lihat yuk kita lihat ke sisi mana ya sisi sebelah situ ya ini nih ini nangis banget sih ini gambaran kayak Stalovaya atau kantin dulu ya dan jadi kayak masalahnya masih gajinya masih kayak gitu ya kan gelasnya ini khas banget gelas banget soviet banget nah kita sekarang coba cari masih ada nggak sih brand-brand Eropa yang bertahan ternyata emang masih setelah saya keliling-keliling tadi ya ini brand Switzerland ada juga beberapa brand yang sebenarnya ngakunya udah keluar dari Rusia tapi ternyata sebenarnya mereka tuh hanya ganti nama tujuannya buat apa untuk pengendari sanksi dari negara induknya atau negara yang mereka follow gitu ya tahu sendiri teman-teman lah jadi negara-negara itu adalah negara-negara follower dari negara utama yang emang sebenarnya memusuhi negara ini nah ini bisa lihat nih ini merek-merek kebanyakan merek-merek Rusia meskipun masih ada juga merek-merek saya lihat mereknya merek lama tapi di depan tokonya itu udah nama baru gitu ya apakah itu baik atau tidak teman-teman silahkan nilai sendiri tapi begitulah keadaannya ini lantai dua kita nih ini biasanya yang mau saya tunjukin ini tempat yang paling biasanya paling keren paling unik karena ini kayak senternya gitu dari GUM selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke begitu oh masih ada ini brand lama tuh hanggang keluar berarti dia berani jawara dia gak berani dia gak mau keluar dari Rusia dan dia gak berani keluar dari Rusia karena memang pasar paling gede di Eropa itu Rusia sekarang ya pasar dalam arti konsumen jadi rugi juga sebenarnya kalau negara-negara itu keluar dari Rusia dan itulah yang mereka sadari bahwa sebenarnya ada yang gak bener dalam dalam dunia persilatan di dunia ini ini jadi kayak begini ini seperti biasa kayak di lantai 1 jadi ini Pierwiriat atau line pertama yang tadi kita datang itu itu line kedua terus ada line ketiga juga jadi ada 3 line persis paralel seperti ini dan semua line-nya itu punya punya apa istilah Indonesia nya punya jalur toko-toko sendiri gitu hal menarik lagi di Molgum ini salah satu restoran terkenal yang punya banyak franchise di seluruh Rusia yang mengimpor piring peralatan makan gelas sendok garpu dan mangkok dari Indonesia pabrik ada di Tangerang itu adalah Coffee Mania jadi kalau padanannya di Indonesia itu kita gak tahu ya apa ya jadi dia kayak McDonald tapi versi lokalnya Rusia begitu dan itu ada mba-mba ngeliatin saya nah jadi padanannya itu kayak apa ya kayak McDonald tapi versi lokal Rusia begitu tapi kalau McDonald itu kan fast food ya ini restoran jadi emang restoran middle up gitu lah ya dan nama Coffee Mania itu juga awalnya memang karena dia lebih banyak menjual apa produk-produk coffee gitu ya kopi kopi atau olahan kopi begitu lah terus dari cafe akhirnya jadi restoran nah Coffee Mania yang tadi yang kita lihat itu itu biasanya pasarnya itu seleb mulai dari orang biasa sampai seleb-seleb gitu karena menunya enak dan menunya cukup apa ya cukup bisa dibilang kayak itu menu restoran mahal gitu ya tapi juga harganya gak mahal-mahal banget jadi emang pas dia posisinya di GUM ini itu salah satu dari restoran favorit saya kalau misalnya lagi ada duit ya karena disitu ada nasi apa ya nasi bebek hijau jadi dia pakai daging bebek diolahnya persis kayak bumbu-bumbu restoran Cina gitu tapi warna hijau pakai bumbu apa katanya itu pewarna hijaunya itu bukan pewarna sih tapi kayak bumbu hijaunya itu dari Thailand nah itu kenapa jadi favorit buat saya karena bumbunya di lidah itu lebih berasa Asia lebih berasa Indonesia jadi enak yuk kita naik ke lantai 3 dan kita sudah ada di lantai terakhir ini lantai 3 ya jadi kayak lantai 4 sih karena di bawahnya ada basement lagi dan di lantai terakhir ini yang paling menarik adalah teman-teman kalau baru pertama kali datang ke Moskow dan cari makan teman-teman bisa cari Stalovaya nomor 57 atau kantin nomor 57 karena dulu Stalovaya ini terkenal sebagai kantinnya para petinggi-petinggi negara Soviet kemudian akhirnya dibuka untuk umum dan harganya awalnya konon kabarnya harganya itu masih jauh lebih murah daripada harga-harga restoran atau cafe yang ada di pusat kota Moskow dan sampai sekarang ternyata kita sudah beberapa kali nyoba di kantin ini nomor 57 ini dan memang benar untuk ukuran di tengah kota dekat Istana Presiden dan Kremlin ini harganya murah banget dengan kualitas makanan sama persis dengan original recipe atau resep original dari jaman Soviet sampai sekarang jadi emang rasanya asli Rusia banget kayak begini nih kantinnya teman-teman juga bisa melihat-lihat gak harus beli Imperator's Trivarpor jadi itu kayak prakelatan makan ala Imperator ala Kerajaan Rusia aduh kayak gimana tuh keren banget ya gila jadi farfor tuh kayak porselen gitu terus ya pecah belah gitu sih lebih nah ini tadi kita sempat bahas tentang merek-merek apa aja sih yang masih bertahan di Rusia salah satunya tadi yang udah kita lihat ya langsung di mata kita tuh Filleroy Boyce Dior Dolce Gabbana jadi mereka tuh brand-brand yang kayaknya yang gak keluar itu yang bener-bener udah settle dan gak peduli dengan sanksi dan lain sebagainya gitu nah yang lainnya mungkin mereka punya pertimbangan tersendiri punya apa pemikiran tersendiri yang kita gak tau oke kita sudah hampir selesai di kunjungan kita di mall GUM teman-teman kira-kira udah tau kalau datang ke GUM datang ke Rusia ke kota Mosko bisa datang ke GUM dan kalau datang ke GUM bisa ngapain aja bisa lihat apa aja bisa ngapain aja di GUM ini juga menarik ada tempat-tempat atau spot-spot yang bagus banget untuk bisa fotoan atau untuk selfie atau untuk yang instagramable ya jadi tempat-tempat yang instagramable itu untuk difoto bareng kita atau pacar kita atau keluarga kita atau teman kita atau kita sendiri kalau misalnya mau narsis ya jadi misalnya seperti tempat ini lihat tuh ada cewek yang fotoan disitu jadi dengan latar belakang begini gak mungkin dong gak bagus ya gak asik kan nah selain itu salah satu hal yang unik yang banyak orang tidak tau di GUM ini ternyata ada lift yang jarang sekali dipakai sama orang tapi sebenarnya dia ada nah kita lihat ya nah ini liftnya nih teman-teman nah dan yang terakhir yang mau saya tunjukin adalah di GUM ini juga ada bioskopnya namanya Kinozal atau ruangan Kino ya dan ternyata harganya gak terlalu mahal bahkan relatif murah kalau misalnya teman-teman datang kesini nonton hari kerja atau jam-jam kerja ya namanya Kinozal jadi ruangannya bagus banget di dalamnya tuh kayak ruangan konser kayak teater gitu dan perlu nyoba tapi harus di apa direncanain kayak gitu ya kita bisa coba lihat nih misalnya memang kebanyakan film-film Rusia yang seru adalah disini ada khusus untuk anak film anak dan bahkan ada Zao di Lejici apa hall untuk anak-anak jadi lengkap sama harganya ini kayak harga nih yang jam 8 600 hubel 1.500 terlalu mahal ini yang untuk anak bahkan ada yang 350 kalau beli lewat internet tuh harap lebih mahal lagi nih 150 jadi ini belinya disini kasir terus kalau teman-teman misalnya punya kartu member gum ini seperti ini ini yang gold yang silver ini yang biasa saya punya yang ini yang biasa karena saya orang biasa ya jadi itu aja dari saya dari belajar Rusia Indonesia terima kasih yang udah sampai akhir di penghujung konten kita masih setia menonton buat teman-teman yang baru saja nonton silahkan subscribe like atau komen kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan atau usul-usul lain dimana kita harus buat konten atau konten apa yang harus kita buat gitu aja pakar-pakar sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax